Siapa yang kuat 10 cewek? Apa yang digerayangi? Sama aja Udah kembas kurasan Terakhir keluar angin Ini tempatnya gelap-gelap kayak gini nih ya Kayak remang-remang Temaram-temaram in the hole Gak cocok untuk ngocok Iya sebenernya cocok sebenernya Cuma untuk ngeceh cowok gak cocok Iya makanya gak cocok Kita harus kayak Tony Stark Anjay Iya anjay masuk penjara gak sih? Gak boleh Anjim Rasanya Itu kayak si itu kan youtuber yang bikin Yang terkenal itu kan? Supaya kita terkenal Oh iya Disini ada ipang Disana ada? Ferry Kita akan ngebahas tentang Cowok-cowok Eh bukan Tentang cowok Gak gak Kita akan ngebahas tentang cowok-cowok Kita ngebahas tentang yang disukai Cowok-cowok Gak ngebahas Gak ngebahas Sup Ngocok tadi kan artinya Ngoceh cowok Jadi disini kita bakal ngebahas banyak lah ya kan Bisa ngebahas tentang Klainan seks Oh iya Tadi kayak hobi tadi Bisa Tapi kalo hobi kan udah di si apa Channel Yang sebelumnya Ngoceh enak Nanti kalian bisa View juga Lihat juga Jadi di ngoceh aja ini Kita ada beberapa subcontent Ada ngocok Itu ngocehnya cowok 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 Terus ada Ngocok Terus ada ngona Ngona apa ngonak ya Ngona 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 itu ngocok Ngocok Enak Ngona ngocok Enak Salah 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 Ngoceh enak Ngoceh enak Ngoceh enak Ngoceh enak sih emang Kita ngebahas tentang Apa ya Playboy Playboy Berarti ngomongin cewek nih Kan tadi hobi Eh hobi Banyak cowok-cowok itu Antara lain Hobinya Eh hobi Ngomongin cewek Aya cewek Engga Cowok itu pasti Hobi sama cewek Pasti Ya kan Ada yang hobi ke cewek-cewekan Ada yang cowok Suka cewek Ada cewek ke cowok-cowok Semua cewek Kita semua cewek dan cowok Emang gue ya Itu doang yang gue ganti Ini aja lah cukup udah Biar tau lu orang bedanya ya Asip Ramp Oke Ngebahas tentang Playboy Playboy Kita ngebahas playboy itu Dari si pendirinya namanya Hooch Hefner Oke Dia ini yang bikin playboy Jadi gak terlalu detail ya kita jelasin aja Iya gak salah Dia itu Hooch Hefner ini pendiri Majalah playboy Terus dia booming Karena dia yang pertama bikin majalah berwarna Yang isinya gambar cewek-cewek seksi Di tahun berapa itu Itu tahun 1950an 1950an Tahun berwarna Udah 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 berwarna Jadi dia ini dulu sempat kerja di majalah Esquire Terus dia keluar Minta cari duit Bikin majalah pertama Namanya stack party Abis itu dia Keduanya baru ngeluncurin namanya playboy Dengan logo yang kita kenal sekarang tuh yang Klinci-Klinci ya Klinci ya Karena kan Klinci itu identik dengan nakal sama lucu Padahal kalo dibilang Klinci itu Binatang paling setia wak Katanya Enggak juga wak Enggak juga Enggak juga Karena jarang ada Klinci yang berhubungan dengan satu Klinci aja wak Kalo dulu pas di utar pasti dia berhubungan lagi sama yang lain-lain wak Oh gitu Jadi gak ada Klinci setia Sama kayak buaya Buaya itu sebenernya Oh iya betul Enggak lah Justru Buaya itu Binatang paling setia Kalo di Air Kalo di darat Enggak lah Buaya darat Baik lagi cuy Ya baik lagi Jadi usia yang bener ini bikin playboy Terus dia pasang si Marilyn Monroe pertama kali Ada di cover Terus di dalamnya ada foto Marilyn Monroe telanjang Teranjang Marilyn Monroe telanjang Tiktuk Lihat atas kanan sikit Belum pernah nengok aku Aku juga belum pernah nengok Tapi ntar kita tampilin covernya aja Ntar kita cari ya Di sensor gak tapi nanti Takutnya kita di sensor nama KPI Ini YouTube Ada urusan lah Enggak ada urusan ya Terus abis itu Sukses nih meledak Ya kan uniknya lagi si Marilyn Monroe ini tidak dibayar sama sekali ya Mas Yafner ini Dia ngambil dari fotografer yang dulu moto-in si Marilyn Monroe pada sana Masih sebelum jadi artis Jadi masih susah lah Jadi foto buat kalender Udah kenal lah ibaratnya Enggak justru sampai Marilyn Monroe terkenal dan playboy ini terkenal Si Yafner ini belum pernah sama sekali ketemu sama Marilyn Monroe nya Oh gitu Belum pernah Jadi orang kan bingung Kenapa bisa si playboy ini pakai muka Marilyn Monroe Historinya seperti itu Jadi dia ngebayar cuma ngebayar si fotografernya doang Cuma 50 dolar atau berapa gitu Udah abis itu Booming Itu awalnya Akhirnya sampai sekarang itu banyak Tapi udah berwarna ya Berwarna Tapi tahun itu kan Cuma 1 lembar atau 2 lembar kan Iya Yang gak Gak Banyak juga lah Soalnya gue kalau Majalah playboy itu gak pernah baca Jadi baca majalah apa cuy Maksudnya gak membaca Lihat gambarnya aja Oh iya Emang dia majalah itu banyak gambar wak Ada baca ini sikit-sikit aja ya Ada Dia menjelaskan Ini siapa itu wak Oh iya Jadi kayak artis Eh bukan artis Model Model apa namanya ada disitu Nah uniknya lagi Si Dulu pernah kejadian wak Hmm Jadi gara-gara Si model ini jadi Cover ya Cover atau model di playboy Terus orang tuanya ngeliat Akhirnya orang tuanya bunuh diri nih Siapa itu wak? Kita baca aja ya Namanya itu Loredana Cifu Pada saat Umur 18 tahun Dia jadi model Dan akhirnya Bokapnya Shock ngeliat itu Akhirnya bawa diri Nah jadi gak semuanya Positif sih Tentang si playboy ini Nah aslinya dia orang Rumania Oh Rumania Rumania Makanya dia Ntar kita tampilin fotonya Agak seksi dan agak tebal juga nih Oh iya Jadi si Playboy ini setelah sukses Si Efner ini beli rumah Mansion gitu Dijadikan tempat berkumpulnya mereka itulah Oh iya Playmatnya Untuk mengadakan pesta-pesta disitu Jadi Di dalam playboy Mansion itu ada Seks bebas Minuman bebas Minuman keras Terus ada narkoba juga Dan itu Sering setiap Setiap seminggu berapa kali gitu American rims cuy Jadi semua kayak ada gitu Aku ngebayangin 10 orang itu Masain Indomie Ini bukan majalah playboy Ini namanya majalah makanan bang Masak dulu Oh iya Masak dulu Kita lihat juga si Efner ini pada saat umur 70 ke atas Dia juga masih menikah Sama namanya itu Crystal Harris Kalau kita lihat kan Crystal Harris Susah kali ngomongnya Crystal Harris Crystal Harris Crystal Harris Ini itu kan masih wadidaw wadididadaw ya Dan mau sama Crystal Harris ini cewek Cewek Oh cewek Namanya kayak nama cowok Nah kan yang aku tau Playboy Mansion itu pasti Surga lah ya bagai Ya Menurut orang-orang Ya karena tadi cewek-cewek Dalamnya bebas Buat aku sih kayaknya itu Surga pak Surganya dunia ya kan Pasti ada yang gak enaknya lah Oh ada ada Banyak hal yang gak enak kok disitu Jadi kalau Menurut sumber yang kita baca Disitu kayak ada kolam renang kan Dia ada kolam renang itu gede Tapi ternyata kolam renang itu Ada banyak bakteri Jadi Setiap orang yang berenang disitu Itu Bisa kena sakit Nama penyakitnya aku lupa Nanti kita tampilin aja Ya Jadi Abis berang-berang disitu Pasti sakit Gitu Sama Pernah aku baca juga Jadi Disitu tuh bau Karena kan si Sahabatan mau kak tadi Hefner 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 itu kan Banyak Binatang-binatang tuh kayak anjing Ya banyak-banyak Jadi suka Suka boker dimana-mana Jadi ya Bisa dibilang bau Ada beberapa Orang yang ngatain kayak gitu Karena kalau masuk kesana itu Cewek-cewek rata-rata Kalau jadi playmate tuh Dapat duitnya gede-gede loh Emang digaji Digaji Jadi kayak honor gitu lah Kalau kita lihat datanya Dari tahun 60-63 itu aja Mereka tuh dapat uang 500 dollar 500 dollar? Ya Terus tahun 90 mencapai 20 ribu dollar guys 20 ribu dollar tuh Kayak tipis ya kan Ampe 97 pak 97 itu Bahkan mereka dibayar 100 ribu dollar Splash mobil Splash mobil Nah ngomong-ngomong ini Kok pernah baca playboy tapi Majalanya? Ya kayaknya tadi Bukan baca Tapi pernah lihat Pernah pernah lihat Aku juga pernah lihat Karena dulu itu aku ngeliatnya sama Ada temen aku Shaleh Eh 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 Sini 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 Ini tentang playboy Ini Ini Ngarik nih playboy Ngoceh ini Ini ngocok pak Kalau kalian tadi kan ngonak Ini ngocok Tadi enak-enak Kalau kita tentang cowok-cowok Tentang ngocok-ngocok lah ya Tentang ngocok-ngocok Jangan Itu ntar ada film ya pak Ngobrol cowok Iya playboy Itu lah Gara-gara dia inilah Semua terkenal Sekarang ada logo playboy Bahkan orang yang suka Dengan pacar lebih dari satu Pun dibilang playboy Gara-gara dia ini Gara-gara dia ini Kalau misalnya gak ada dia Kayaknya orang pacaran 3-4 Gapapa pak Harusnya kalau emang gara-gara dia Sepuluh lah ceweknya Iya Kalau cuma 5 Agro playboy Itu dia Kalau cuman Gara-gara dia lah Cuman kalau Semenjak tahun Akhir tahun kan Udah ada fuckboy Jadi playboy tergantikan Nama fuckboy Lebih keren playboy Apa fuckboy Nah Kalau dibandingin nih Ini kan beda sebenernya Iya kan Lebih keren playboy Apa fuckboy ini Kalau menurut aku Aku lebih suka dibilang Playboy aja sih Iya dong Kalau playboy kan Laki-laki bermain Iya Kalau Fuckboy Laki-laki yang tukang main Iya kan beda Gak enak Jadi apa yang kau tau lagi Tentang Playboy 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 majalah kan Playboy majalah Playboy majalah Ya Majalah yang Apa ya Majalah yang Cukup mendunia lah Siapa sih yang gak tau playboy Coba semua Tapi bagi laki-laki Gue pasti pengen kan Masuk ke dalam playboy mention Mau Pernah masuk Pernah 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 lah Gimana tuh GTA Kanjeng Di GTA 5 ada lah Kalau kita ada GTA 5 tuh Di petanya tuh Pokoknya di sebelah kiri lah Itu ada tuh Emang dibikin kayak playboy mention gitu Terus di setiap hari tertentu Atau malam tertentu tuh Emang ada party tuh Kaya head party Cewek-cewek Pake bikini Cowok-cowok segala macem kan nah itu jadi kalau di gta ya namanya cuma game kan tapi emang kenyataannya kayak seperti itu ya kalau yang gue baca-baca ya hampir mirip sama gta beda tipe sama gta, cuman gta itu pelurunya keras kalau disini pasti lembe-lembe kan karena kita harus lembut sama wanita gitu dong tembakan basah, tembakan basah ya tembakan itu bisa ke muka ke kepala, iya kan iya betul 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 cif, cim, ssi, setau tu kalau di playboy mentionnya itu emang betul-betul sebebas itu sih kayaknya kita bebas menganal itu menganalisa menganalisa si ceweknya kayak wah lukukannya segala macam bebas tuh bukan dianalisa aja pak dia dianalisa dianalisa maksudnya bisa terus di jajal jajal juga bisa karena kalau gak kita jajal kita gak tau kan tapi gak tau ya disana bisa ngewek ya ngewedang kalau disana tuh setau yang sumber aku baca itu tuh emang disana ya kok mau ngewek sama cewek-cewek juga bisa enggak tapi ya masa gak ada alusnya tapi ya itu cuma buat yang diatur yang diundang iya berarti memang harus ada invitation kan bukan berarti setiap orang yang punya uang lebih bisa masuk dong enggak gak bisa tetep-tetep kayak ada kurasi dari yoi tetep ada yang misalnya aku nih Ipang Hefner ini impian dia ya kayak impian dia Alec ntar malam ada party nih Alec dateng ya kok dateng tapi nah si Alec boleh ngajak aku gak? itu gak boleh gak boleh kecuali aku udah mengizinkan kalau si Alec sama ya Alec izin dulu aku bawa temen berarti aku harus bilang ke kau aku mau bawa temen harus approval aku baru boleh nih masuk aku mau bawa temen nih tau kalau kau curi-curi mungkin bisa dateng tapi gak bisa jajal kan sama aja masuk masuk begini wak dari pagi dari pagi ya apa tuh ibarat kau makan pergi ke rumah makan nasi padang masa aku gak minum? sudahnya minum wakwa gak makan tapi sudahnya minum kan harus ada izin wak kalau gak izin wak susah cuma ngintip-ngintip pagar gitu wak gini 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 ini apa? tempat tangan tempat tangan kayak wah party keren terus ada gini gini ya biar gak jadi gini itu kayak kucing kucing boker kucing boker kalau misalnya ada eh boker tangan 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 gitu gak jadi keluar kan geng artis nih salah satu yang terkenal itu sampai punya gayanya ala artis itu si ini Leonardo DiCaprio jadi tetanik tetanik tapi bukan gaya tetanik ya jadi Leonardo DiCaprio ini udah datang jadi kayak diberitakan bahwasannya kalau misalnya mau si cewek ini tinggal jentikin jari set satu dua tiga datang kalau Leonardo DiCaprio disitu abis itu nah terkenalnya dia itu main dia ML itu di deket kandang monyet jadi terkenal lah seks ala Leonardo DiCaprio yang main di monkey monkey shoulder minuman coy itu minuman yang main siapa nih di deket kandang monyet si DiCaprio bukan fetish mungkin itu yang kosong kamar penuh coy enggak enggak pengen pamer pengen pamer sama temen kamar-leng mana kamar udah penuh bro ah kadang monyet dah lanjutin jadi tapi kalau monyet ini dia lagi ML nih kan tiba-tiba monyet di sebelahnya ngeliat ini ngikutin lucu tapi itu gak keganti lah mau playboynya takutnya lagi ML seseruan sebelum monyet lagi main juga kan lanjut kalian pernah ngeliat ini gak tarian martini jadi terkenal tuh tarian martini gara-gara si dita fontis ini mantannya si merlin menson rocker mantan pasangan jadi bukan menson minuman, menson minuman tuh botol gepeng cuy dari martini ke menson jauh aja wah, menson biasanya kayak gini bukannya dia udah terkenal ya cuman aksinya terkenal juga atau cuman bukan dia memang penari penari berlust aku gak tau nyebutin ya ntar aku tulis disini berlust jadi tulisannya borlust kue jadi borlust kue entah gimana cara bacanya gak ngerti ya gue itu bahasa kayak bahasa kutub atlantik gimana tuh kutub atlantik agak dalem kutub atlantik ada cewek nari di dalam air kayak gitu dengan pakaian seksi cantik apa yang ingin kulakukan? pengen kuminum airnya oke aku suka keci martini tapi kenapa martini ada campuran susunya? gak, kalo buat pada jaman dulu udah ada cewek isi itu tambah asem keci martini kan udah asem ya aku kalo minum tadi, aku nyemplung juga lah nyemplung sambil minum air kan sambil minum airnya kan kalo aku kayak gitu aku gak aku yang kulakuin gak kayak kalian beda ngapain kau? kalo aku ku cegah agar susunya tidak tumpah ini yang mengotori ya mengotori martini itu udah enak wak martini itu udah enak jam malam bagi para kekasih hefner si hefner punya kekasih juga? ada banyak kekasihnya ada sekitar lima belasan tapi itu gak semuanya dia keli pacar oh kekasih kekasih jadi kayak cuman tiga yang dinikahin sama dia sisanya cuman jadi kayak pasangan dia lah friendzone kok isu sekarang? iya friend sex zone friend sex zone tiga yang dinikahi selebihnya dikawinin aja ya? kawin ya kawin kayak monyet tadi di Capriunya itu seumur hidup ya tuh wak kayak gitu ya umur enam eh berapa gitu dia disuruh rumah dokter untuk berdiminum berdiminum hidupan yang terlalu nakal lah cuman seks jalan terus jadi setiap malam dia itu sanggup untuk ML dengan sepuluh cewek bayang gak? dia itu gak pure dengan kekuatan bulannya untuk melakukan itu dengan sepuluh cewek tapi dia dengan pake obat-obatan juga pastilah pastilah gila wak siapa wak yang kuat sepuluh cewek? dalam satu malam dalam satu malam lagi? iya gak jelas lagi tuh apa yang digerayangi asli asli tapar rasanya sama kayaknya wak apa yang digerayangi sama aja udah kebas kurasan iya kurasan kebas terakhir pulang angin coba setengah akh aduh write aduh 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 enggak tapi sepuluh cewek berbarengan langsung bukan sesatu cewek Oh enggak, jadi sekali main 10 cewek langsung 1, 1 Cerut rame-rame sebelumnya Anggaplah misalnya kasur nih Jadi endingnya tetap sekali gitu loh Anggaplah misalnya kasur nih, berarti 10 cewek nih Iya, iya Nah ini cerita dari si mantan kekasihnya nih Kekasih, kekasih Holy Medicine ini, jadi Dia bekas playmate juga, bekas playmate di Playboy Terus Dia begitu Sekarang nih, baru, enggak enggak sekarang Baru beberapa tahun yang lalu, dia bikin buku nih Bikin buku terkenal Ya udah lah, udah 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 Ini susah nih, kita lagi ngebahas cewek-cewek Terus ada yang nelfon, enggak tau nih Ini kayak butiko loh Butiko loh Kita coba kita Cabut, 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 cabut Cabut, cabut, cabut Anjir Udah cabut ya Siap Nah tadi tuh cerita si Alec Nah kalau zaman sekarang ini kan ada yang kayak si Evner nih Ini si Dan Bilzerian, tau nggak Mungkin nanti kita bisa bahas dia kali ya Tapi masih kalah sama ini Oh kalah coy Kalah coy Kalah Kalau ini 10 setiap malam, bayang nggak Dan itu juga ada reportnya dari cewek-cewek ini Bukan sekedar gosip gitu loh Cuman keseringan mereka tuh Setiap Tertentu, tertentu mereka nih belum bareng Lanjut Oke kita lanjut Bergelimang narkoba Wajih, ini berkaitan sama yang tadi nih Ya Jadi disana tuh banyak narkoba yang bertebaran lah Ya kayak tempat bebas pak Udah disiapin disana apa orang bawa ke situ ya? Kayaknya udah disiapin disitu ya? Karena ada nih putri dari dokter Philgood Seorang pria yang tinggal di mansion tersebut Sebagai pemasok obat Pemasok obat Obat nyeri Kayak kualu desi itu ya Obat nyeri? Jadi dia kayak obat nyeri, stimulan, obat anti depresi Yang kayak gitu-gitu lah yang bikin orang Anti Orang buat insomnia tapi yang Akhirnya dia nggak ngantuk kayak nge-fly nge-fly nggak jelas gitu Karena itu kayak nanti 10 orang 10 orang Gila ya Gitu coy Nih ada pesta pura-pura lesbi Jadi Kayak semua Cewek yang pada saat waktu yang bersamaan itu Dipaksa sama si Hefnernya untuk melakukan hubungan adegan seks Tapi tidak dengan lawan jenis Jadi mereka berhubungan sesama jenis gitu loh Lesbian gitu Jadi si Hefnernya itu Ngelakukan seks mandiri Mendiri Kayak gimana tuh contohnya? Dia seperti Onani Onani Jadi cuma nonton aja itu ya Si cewek lesbi-lesbian dia dicoliin Nah dia coli Ya itu Karena kan Lain pula fetish wah ini Kadang kan dia nggak Ya kalau udah sering berhubungan seks Bayangin 10 cewek Satu malem Terus ya seberapa bosannya coba sama wanita gitu loh Pasti dia fantasy seksnya udah Dan saya cantik lagi misalnya ya Itu dia Dan mereka ini juga Dibiahin sama si Hefnernya Kalau misalnya mereka mau operasi plastik nih Oh iya Pernah denger aku tuh Ya kan Mau operasi plastik itu dibiahin Mau gedein boobs Mau gedein boot Mau gedein lips Bebas Si Hefnernya nggak digedein? Hefnernya Kayaknya udah gede ya Cuma Apple juga ya kan Itu kita nggak menarik wah Karena gede Oh iya oke oke Nggak mau Kita ngebahas ya Sesuatu yang mendelit-delit aja Nggak mana tau ada yang Cewek-cewek sebelumnya yang ngasih tau Nggak ada sih Nggak ada Nggak mau kulit juga gitu Males juga bahas ya kan Nah sekarang itu Si Hefnernya itu kan Semenjak udah nggak ada Akhirnya rumah itu dijual Oh dia dijual Jadi itu kan rumah itu sebenernya bukan milik Pribadinya dia Jadi Cewa atau gimana? Miliknya Playboy Enterprise Jadi kalau kita baca ini Sebenernya rumah itu Ini tak pernah dimiliki secara fisik oleh Hefner Playboy Enterprise membeli rumah itu Dengan harga lebih Dari 1 juta dolar Atau 13 miliar Wui Pada 45 tahun lalu 13 miliar 45 tahun yang lalu 45 tahun lalu Playboy Enterprise ini Menyewakan kembali Kepada Hefner Dan dia dilaporkan Membayar Setiap tahunnya Gimana ceritanya ya? Dia punya Playboy Enterprise Dia tiap tahun Bayar sewa coba Muter-muter disitu aja Agak-agak aneh memang Nah sekarang ini udah dijual Sekalipun mansion ini sudah dijual Kepada Metropolis Hefner punya hak hidup atas property tersebut Jadi Metropolis mengatakan saat mansion Mansion tersebut dijual Dia berniat untuk menghubungkan Playboy Mansion dengan property yang dibeli sebelumnya Jadi property lain ini berada di sebelah Playboy Mansion Jadi Dia pengen gabungin Playboy Mansion Yang dulu punya si Hefner ini Playboy Enterprise ini Digabungin dengan Punyanya si Apa tadi Metropolis Jadi akan digabungin Berarti bisa dibilang Playboy Mansion bakal hilang Kayaknya Gitu Bisa berubah aja Ya dan sekarang itu udah Udah di Renov Kalau gak salah aku ya Jadi nasib-nasib cewek-cewek itu gimana kak? Udah gak ada lagi Oke Mungkin Itu kali ya Yang kita bahas tentang si Hefner ya Ya Kayak Playboy Mansion Siapa yang tahu coba Ternyata ada rumah Yang isinya cewek-cewek semua Dan pemiliknya punya Hobi seks Surga dunia lah Surga dunia Mungkin nanti kita akan bahas yang modernnya Si Dan Bilzerian Ya kan Seru tuh Yang tujuh video dari Atau nanti kita akan ngebahas tentang All about seks lah ya Yang kayak kelainan seks Pokoknya Ngoceh tentang Yang disukai nama cowok lah Iya Apa? Mungkin namanya Ngocok Namanya Ngocok Oke Sampai ketemu lagi di Ngocok Episode selanjutnya Yoi Ngocok Ngoceh Cowok Ngoceh cowok Ngoceh cowok Sampai ketemu Gue Ipang Gue Ferry Ciao Salam Ngocok